Inilah visual terjadinya kebakaran pada sebuah minimarket di Jalan GBHN, Desa Bojong Nangka, Kecematan Gunung Putri, Kabupaten Bogor. Diduga sumber api akibat dari lasan pada mesin ATM yang dibobol kawanan maling, yang masuk dengan cara membobol tembok pada bagian samping minimarket tersebut. Akibatnya uang sebesar 500 juta rupiah pada mesin ATM tersebut raib di gondol kawanan maling yang diperkirakan lebih dari dua orang ini. Di Kampung Saling, Bojong Nangka, Kecematan Gunung Putri, Kabupaten Bogor. Kemudian kita lakukan lelah TKP dan ternyata di dalamnya itu terdapat berangkas yang sudah digobol oleh diduga pelaku. Kebetulan Indomaret yang berada di Rupo tersebut dalam keadaan tutup. Dan kemudian dalam pelaksanaan TKP tersebut, disitu ada terdapat lubang tembok di samping demok itu yang belom. Dan kemudian itu ada pelaku tampukan yang melalui jalan tersebut. Kemudian dia melakukan bobol berangkas ATM. Beruntung tidak ada korban dalam peristiwa ini lantaran saat kejadian minimarket dalam keadaan tutup. Selain pihak kepolisian melakukan lelah TKP, selanjutnya kasus tersebut kini ditangani Polsek Gunung Putri. Dari Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Edi Junaidi melaporkan.